Halo Dulur, ketemu Maneh? Kalian merasa kelelahan? Kalian merasa gak mood? Depresi? Di musim-musim pandemi covid? Kurang vitamin awak lagi Ini benar loh ternyata Vitamin C Nah video ini Aku harap bahas vitamin C secara Kita sederhana Apa yang dia lakukan Di masa Ketika kita itu mengalami Yang disebut common cold Nah peran vitamin C apa disini? Terus ya apa cara nih vitamin C ini kok ternyata bisa efektif sebagai antivirus? Ini anak penelitian yang menyebutkan Bahwa vitamin C itu Bekerja Pada Selfagocit Selfagocit itu Adalah sel Sistem imun Sel darah putih Jadi Jadi kalau ada gangguan itu masuk dalam tubuh Selfagocit ini Langsung bekerja untuk Mencaplok Memakan Mengeluarkan racun-racun untuk membunuhnya Dan vitamin C Ditemukan Banyak dalam sel darah putih Dibandingkan Di dalam sel darah merah Nah Jadi setelah kita tahu Ada hubungan antara Selfagocit dengan vitamin C Terus Kita bertanya lagi Apa yang dilakukan oleh Selfagocit kemudian Dan apa yang dilakukan oleh vitamin C Dalam hubungan dengan Selfagocit Penelitian Yang dilakukan pada sel Tikus Dia menemukan bahwa Vitamin C itu Membantu Meningkatkan Produksi Interferon Interferon itu Sebenarnya apa? Interferon itu Adalah protein yang Diproduksi oleh Sel darah putih Untuk membantu tubuh kita Melawan infeksi Virus Dosis Dosis vitamin C Itu kalau Pada orang yang Sehat dan normal Cukup 200 mg Per hari Jadi Hanya untuk Memaintenance Sekadar vitamin C Menjaga Ketersediaan Adanya vitamin C Di dalam tubuh Manusia Karena manusia Tidak bisa Memproduksi Vitamin C Oke Nah Terus Kemudian ada Penelitian Pada pasien Yang mengalami Common cold Common cold Gejalanya Saya yang tak sebut Namaura Pasien Yang mengalami Common cold Dan mengkonsumsi 6-8 gram Vitamin C Per hari Itu mereka Bisa Mengurangi Gejalanya Sampai 50% Dan pada pasien Yang terserang Pneumonia Radang pada paru-parunya Ketika mereka Mengkonsumsi Vitamin C Dalam dosis Tinggi Gejala Pneumonia Pneumonia Juga bisa Tereduksi Jadi intinya Vitamin C Dibutuhkan Dan Konsumsi vitamin C Apakah harus Melalui suplemen Tidak harus Jika Kita Bisa Menggantikannya Dengan Makanan Yang mengandung Kadar Vitamin C Nek Awakmu gak ngerti Makanan apa aja Yang banyak mengandung Vitamin C Aku jenengi Kurang mocor Mocor Kapan Mengkonsumsi Vitamin C yang baik Kalau orang yang sehat Mengkonsumsi Vitamin C tidak perlu Terlalu tinggi Kadarnya Cukup 200 mg Tapi Kalau dalam Kondisi sakit Mengkonsumsi Vitamin C yang dosisnya Lebih tinggi 500 mg Atau 1000 Sekali Sehari aja Itu baru butuh Suplemen Disamping Makan Istirahat Teratur Intinya Dalam video ini Aku ingin menyampaikan Pesan Ketika kita Mengkonsumsi Vitamin Konsumsilah Dengan Bejaksana Tidak perlu Terlalu Berlebihan Karena Di dalam Makanan Sudah Terkandung Vitamin C Subscribe Dan Share video ini Ketika kamu merasa Ini bisa membantu Memberikan informasi Bagi Teman-teman Yang lain Terima kasih Bye See you Bye 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 Terima kasih.